Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Hari ini upacara penutupan turnamen St. Louis Rapid and Blitz Juga sekaligus seremoni pembukaan Singfield Cup Yang gamenya akan dimulai besok pagi kawan Dengan format game klasikal yang akan diikuti oleh 10 pemain 5 pemain tetap dari Grand Chester Turnamen 2021 Dan 5 pemain lagi dari Wild Card Untuk mengisi game di hari ini kawan Admin akan berikan sebuah permainan blunder yang cukup mengerikan Sepanjang sejarah permainan catur Mungkin ini adalah salah satu blunder fatal yang pernah terjadi Atau dilakukan oleh seorang Grand Master yang cukup kuat di eranya kawan Blunder ini dilakukan oleh Tigran Petrosian kawan Saat melawan koleganya David Bronsen yang sama-sama dari Uni Soviet Saat itu mereka bermain di Candidat Turnamen tahun 1956 di Amsterdam Sedikit sekilas tentang Candidat Turnamen ini kawan Diikuti oleh 10 pemain saat itu Untuk menentukan siapa yang akan menantang juara dunia saat itu Mikhail Botvinik Yang di SDC kejuaraan sebelumnya Sudah mengalahkan atau mempertahankan gelar juaranya dari Vasilis Mislav Dan di Candidat Turnamen ini Vasilis Mislav berhasil keluar sebagai pemenangnya Dan menantang kembali Botvinik di tahun 1957 Setelah di seri sebelumnya di tahun 1954 Mislav gagal merebut titel juara Dan singkat cerita di tahun 1957 Akhirnya Mislav ini berhasil merebut gelar juara dari Mikhail Botvinik Dan di seri selanjutnya lagi kawan Botvinik kembali merebut dari tangan Mislav Dan itulah kawan sedikit cerita di tahun-tahun itu Kita kembali ke permainannya Tigran Petrosian Seperti apa sih Blunder Petrosian di permainannya saat itu kawan Tigran Petrosian disini bermain dengan putih Mengawali permainan dengan pembukaan Inggris Pion C4 Kuda hitam F6 Pales Bronstein Kuda putih C3 Pion G6 Sepertinya akan bermain dengan Kings Indian Pion G3 berencana Via Cento Gajah hitam G7 Gajah putih G2 Bronstein, Rokade Dan Tigran Petrosian Melanjutkan pengembangan kuda F3 David Bronstein melanjutkan dengan langkah Pion C5 untuk mendapatkan kontrol peta D4 ini Juga agar pionnya ini tidak terjebak Apabila kuda melakukan pergerakan ke peta C6 nanti Petrosian, Rokade pendek di langkah ke-6 Hitam melakukan pengembangan kuda C6 Sekarang pion D4 menantang pion C5 Tantangan ditolak Bronstein melanjutkan dengan langkah pion D6 Tigran Petrosian pukul pion C5 Dipukul balik oleh pion D terbuka lajur D Bagi kedua menteri saling berhadapan Di sini Petrosian menolak atau tidak berinisiatif untuk menukarkan menterinya Melanjutkan pengembangan Gajah E3 Begitu juga dengan David Bronstein Tidak ingin menukarkan menterinya di awal-awal pembukaan seperti ini Dia melangkahkan kudanya ke D7 Untuk mengantisipasi serangan putih terhadap pion di peta C5-nya ini Juga menutup lajur D bagi menterinya yang saling berhadapan dengan menteri putih Atau pada posisi seperti ini tadi kawan Saat gajah putih ini mengincar pion yang ada di peta C5 ini Hitam responnya dengan langkah atau membackupnya dengan pion B6 Yang juga berencana mungkin menempatkan gajahnya di peta B7 Langkah ini adalah langkah blunder Karena putih bisa memainkan kudanya ke E5 Untuk memberikan pressure bagi kuda di peta C6 ini Dan ini akan memaksa pertukaran perwira kawan Kuda pukul kuda dan putih akan memenangkan kualitas perwira Dengan mendapatkan beteng di A8 Dan di langkah berikutnya mungkin putih akan segera menukarkan menterinya Dan memulai permainan baba endgame Karena dia masih mempunyai sepasang betengnya di permainan endgame nanti Pada posisi seperti ini tadi Bronstein melangkahkan kudanya ke D7 Untuk membackup pion C5-nya Dan diagonal peta gelap terbuka bagi gajah hitam Untuk mengontrol diagonal gelap panjang ini Di sini Petrosian menggeser menterinya ke peta C1 Selain untuk membackup kudanya dari ancaman gajah gelap Yang mungkin saja dilakukan oleh hitam Nantinya menteri bisa pukul sehingga pion yang ada di sayap menteri ini tidak menjadi dobel Atau juga menggeser menterinya ke C1 ini kawan mendukung Gajahnya untuk bertarung dengan gajah hitam di peta H6 nanti Atau juga menggeser menterinya ke peta C1 ini Untuk memberikan peta kosong bagi petengnya Yang bisa menepati lajur D yang sudah terbuka David Bronsen melanjutkan dengan langkah kuda ke D4 Memblokade lajur D yang sudah terbuka Atau menawarkan pertukaran perwira di sini Tentu saja kawan pertukaran perwira harus dihindari oleh putih pada posisi seperti ini Baik memukulnya menggunakan gajah ataupun menggunakan kuda Ini akan memberikan keuntungan bagi hitam Hitam di langkah berikutnya akan melanjutkan dengan langkah pion E5 mungkin Untuk memperkuat posisi pion pusatnya Dan tentu ini akan merugikan bagi putih Jadi di posisi seperti ini tadi kawan Petrosian tidak melakukan pertukaran perwira di peta pusat Dia hanya menggeser betengnya ke D1 Memberikan pressure lebih bagi kuda hitam Kuda di backup dengan pion E5 Dengan memainkan pion E5 ini kawan Hitam menciptakan petak lemah di peta D5 yang bisa ditempati oleh kuda putih nanti Hitam sudah tidak mempunyai pion yang bisa mengganggu kuda putih nanti lagi kawan Di sini Petrosian melanjutkan langkah gajahnya ke H6 Menawarkan pertukaran gajah gelap Tawaran ditolak Menteri hitam bergerak ke A5 Dan Petrosian langsung menukarkan gajah gelapnya Dipukul balik oleh raja Sekarang raja putih bergerak ke H1 Untuk menghindari langkah kuda yang bisa pukul pion di peta E2 Atau menukarkan kuda dengan tim pusat Di sini David Brownstein menggeser betengnya ke B8 Selain menghindari diagonal terang dari ancaman gajah putih nantinya kawan Juga persiapan mungkin di langkah berikutnya memainkan pion B5 Dan di sini Petrosian mengantisipasi dengan kuda ke D2 Pion A6 lanjut Brownstein Pion E3 balas Petrosian mengancam kuda Kuda mundur ke E6 Sekarang pion A4 Untuk menjaga pergerakan pion hitam ini kawan yang didorong maju ke depan Dan dibalas oleh Brownstein memainkan pion H5 Berinisiatif membongkar lewat sayap raja kali ini Dibendung oleh pion H4 Sekarang pion F5 Kembali langkah agresif ditunjukkan oleh Brownstein Dibalas dengan langkah kuda ke D5 Menepati spot yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi Kecuali harus menantang pertukaran kuda mungkin di peta F6 Jika kuda ditempatkan di peta B6 kawan Maka menteri hitam nantinya akan terjebak Putih bisa memainkan kuda ke peta B3 Dan menteri hitam pun akan terjebak Di sini Brownstein menggeser rajanya ke peta H7 Dipalas dengan pion B3 memperkuat struktur pion Dan peteng hitam naik ke F7 Kuda putih lompat ke F3 Menyerang pion yang ada di peta E5 Sekaligus mungkin nanti akan menantang pertukaran kuda di peta G5 Di sini menteri hitam mundur ke D8 Menteri putih bergerak ke C3 Mengincar pion E5 Dibakeup oleh menteri hitam di H8 Pion E5 ini sudah dilindungi oleh dua perwira hitam kawan Dari ancaman menteri putih serta kuda putih Di sini Petrosian melanjutkan langkahnya dengan pion E4 Menawarkan pion gratisnya secara cuma-cuma Untuk sementara kawan Tawaran diterima Pion F pukul pion E4 Sekarang kuda ke D2 Pion ini sudah tidak bisa dibakeup lagi oleh hitam Langkah berikutnya akan tewas Dan menteri hitam bergeser ke G7 Kuda pukul pion E4 Raja bergeser ke H8 Untuk menghindari ancaman skak dadakan dari kedua kuda putih ini kawan Dan peteng putih digeser naik ke D2 Untuk memberikan backup lebih bagi pion F2-nya Agar kudanya ini tidak overload untuk menjaga pion F2 ini kawan Dan agar nanti kuda ini bebas bergerak melakukan manuver lagi Dan sampai langkah ke 26 ini kawan Terlihat permainan Petrosian sangat posisional Dan sekarang Brownstein menarik mundur Petengnya ke F8 Dibalas dengan pion A5 Untuk menjaga pergerakan kuda hitam yang ingin menantang kuda putih ini Kuda hitam bergerak ke D4 Sekarang pion B4 Tawaran diterima Pion C pukul pion B4 Dipukul balik oleh menteri Sekarang kuda hitam ke F5 Peteng A bergeser ke D1 Bertumpuk dilacur D Kuda lompat kembali ke D4 Dan peteng putih digeser ke E1 Dan David Brownstein kembali melakukan pergerakan kuda ke C6 Mengancam menteri Menteri ke A3 Dan kuda hitam kembali ke D4 Terlihat disini kawan Hitam sudah tidak mempunyai langkah yang cukup bagus Indikasinya bisa dilihat dari langkah-langkah kuda Yang hanya bisa mundar-mandir ke peta D4 Langkah mundar-mandir kuda ini Mungkin juga mengindikasikan bahwa Brownstein juga dalam krisis waktu Dia ingin mendapatkan tambahan waktu Atau increment waktu Dengan melakukan pergerakan yang berulang Ataupun ingin permainan berakhir remis Permainan berlanjut Petrosian menggeser betengnya ke B2 Memberikan pressure bagi pion yang ada di peta B7 Kuda hitam lompat kembali ke C6 Beteng ditumpuk di B1 Dan kuda lompat kembali ke D4 Hanya bisa mundar-mandir kudanya kawan Disini menteri putih bergerak ke D6 Mungkin bersiap untuk memberikan dukungan bagi kuda ke peta E7 Untuk memberikan pressure bagi pion yang ada di peta G6 ini kawan Untuk melakukan skak kerbuan Ataupun mengancam gajah yang ada di peta C8 Pada posisi ini kawan Tigran Petrosian dalam catatan di sebuah buku Setelah membuat langkah menteri ke peta D6 ini Dia meninggalkan meja permainan Berjalan-jalan seperti pemain umumnya kawan Di sekitar permainan Mungkin untuk melepas penet atau ketegangan Dan pada posisi ini Dia punya banyak waktu untuk melanjutkan permainan Sedangkan Brownstein mempunyai krisis waktu Di posisi ini kawan Dan Brownstein pada posisi ini melangkahkan kudanya ke F5 Mengancam menteri putih Tapi selepas balik ke meja permainan kawan Tanpa melihat posisi terakhir Atau langkah terakhir yang dibuat oleh Brownstein ini Melangkahkan kuda ke peta F5 Yang mengancam posisi menterinya Tigran Petrosian Membuat langkah yang terburu-buru Bahkan tanpa duduk kembali di kursinya Atau masih dengan posisi berdiri Dia dengan cepat membuat langkah Kuda ke peta G5 Sebuah langkah kesalahan yang cukup fatal Oleh Tigran Petrosian Dia tidak melihat posisi menterinya Dalam ancaman kuda hitam Setelah Brownstein pukul menterinya kawan Tigran Petrosian Menyerah di langkah ke 36 Yang lebih anehnya lagi kawan Petrosian ini menyerah Saat Brownstein hanya menyisakan waktu sekitar 2-3 detik saja Sebelum waktunya habis Padahal waktu itu juga Petrosian masih punya banyak waktu kawan Untuk melanjutkan permainan Walaupun tanpa menteri Yang bisa membuat dia menang waktu Tapi cukup disayangkan oleh Petrosian Dia membuat dobel kesalahan yang cukup fatal Kalah oleh Brownstein akibat blunder yang dia buat Bulunder menteri dan memutuskan risen Di saat lawannya mulai kehabisan waktu Itulah kawan permainan Tigran Petrosian Yang membuat 2 kesalahan fatal Saat melawan David Brownstein Semoga permainan kedua pemain tadi kawan Bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini Dan menjadi bahan referensi dan inspirasi Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih